Intro Titik api muncul di Pelalawan, tepatnya di desa Pulau Muda, kecamatan Teluk Meranti dan Kempotin Rohul. PMKG menghimbau agar seluruh pihak waspada, karena saat ini masih memasuki musim kemarau. Cuaca di Riau beberapa hari terakhir sangat panas sebagai pertanda musim kemarau yang melanda sebagian besar wilayah Riau. Akibat cuaca di Riau yang panas ini, titik api mulai muncul di Pelalawan, tepatnya di desa Pulau Muda, kecamatan Teluk Meranti, dan Kabupaten Rohul. Titik api itu bahkan telah berubah menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. PMKG menghimbau agar seluruh pihak waspada, karena saat ini masih memasuki musim kemarau. Intensitas hujan akan normal diprediksi pada November mendatang. Di prediksi kondisi kayak ini bakal terjadi sampai apapun, Pak? Kalau kondisi hujan normalnya nanti sekitar bulan November, pada sampai akhir Oktober yang akan datang, masih kategori musim kemarau yang masih kadang-kadang terjadi hujan, atau kita sebut juga musim kemarau basah. Sebelumnya, Badan Pelanggulangan Bencana Daerah Pelalawan mengatakan anggota sudah berada di lapangan dan sedang melakukan pemadaman api Karhutla. Proses pemadaman dimulai dengan titik api yang kecil-kecil agar tidak semakin melebar. Ini sekaligus membuka jalan untuk ruang gerak bagi personil gabungan, untuk mencapai kepala api. Lokasi Karhutla cukup jauh ke dalam hutan dan tidak mudah dicanggau oleh tim gabungan. Vivi dan Radisa Putra melaporkan.